Guys ada lagi nih yang belum kalian tahu Nah ini dikasih kacang merah Mungkin di daerah kalian Nggak ada masak rebung kasih kacang merah Nah ini aku dapat resep dari temenku guys Masukin ya Sebelumnya di Pendam air Terus Hai guys Welcome back to my channel Nih Nciang Akong Akong Kakek aku nggak mau ngomong guys Oke guys Hari ini aku mau Masak-masak di dapur ya guys Nah seperti apakah Keseruannya ikutin terus yuk Cekidot Eh Aku mau nisah cekidot 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 Nah guys kali ini aku mau masak Rebung Sayur Rebung Kuah gitu guys Nah aku pake bumbunya gini Ntar dulu ya Aduh susah Rip Bumbunya Biasa aja guys Cabai, bawang merah, bawang putin Ntar kurangnya apa gitu Tinggal tambahin belakangan Aku blender ya Nah ini aku udah siapkan Wajan Ini blendernya dikasih air ya guys Aku oseng-oseng-oseng dulu Biar airnya Kering Terus aku siapkan beberapa bahan Nah ini bahannya Ini kayak Ebi ya guys Udang kering Yang warna putih gini Terus ini sama Apa ya Tongkol ya Tongkol kering ya Terus ini cabai hijaunya Nah ini aku rendam dulu Pake air guys Sebentar aja Kata orang sini sih Biar Lebih sedap Ntar Aku rendam pake air sebentar Lechuchih gini nah ini bahan utamanya guys serbung aku masukkan ke wajan sebelumnya rebung itu diirisin tipis-tipis banget terus di kalau bahasa Jawa diperbusi guys bahasa Indonesia apa ya direbus dulu jadi biar gak pahit biasakan rebung ada yang pahit ya guys nah itu takutnya aku kalau gak direbus dulu itu rasanya ada yang getir pahit wah ini semua bahan jadi satu galas mantep siapin nasi satu piring satu magicom siapin siapin selamat menikmati selamat menikmati guys guys ada lagi nih yang belum kalian tahu nah ini dikasih kacang merah mungkin di daerah kalian gak ada masak rebung kasih kacang merah nah ini aku dapat resep dari temenku guys masukin ya sebelumnya dipendam air terus direbus biar sedikit taner jangan terlalu ambiar ya guys ntar dia bentuk kacangnya udah beda lagi nah ini terus aku mau masukin santan guys yang sudah aku siap terus aduk-aduk tunggu dia sampai ini wow seperti ini bahan terakhir guys ini cabai hijau yang sudah aku irisin kayak gini gak pedes ya ini ya jangan takut jadi lebih berwarna guys biar santannya tidak pecah kita aduk-aduk pelan guys jangan sampai tetap berat mendidih oke nah ini udah aku kasih garam ya guys secukupnya rasanya itu pas banget mantur nah ini guys udah mateng aku mau makan sedikit ikip-icip ya guys pedes ini rebungnya guys cabai hijau sumpah sumpah enak banget kalian di rumah wajib coba enak banget ini sayur rebungnya nesep tuk-tuk luk-tuk tuk-tuk nesep terlihat 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 pedus kek ntar jawabnya kaya bener ini enak banget penyek kalian wajib coba cukup sampai disini videonya guys see you next time, bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax